PEMBICARA 1 Yang jadi pertanyaan ketika foto presiden sebagai contoh ya, dibakar, diinjak-injak, diperlakukan tidak senonoh, apakah kita sepakat begitu ya, apakah kita bisa biarkan. Nah ini kan yang jadi pertanyaan di sini. Kalau menurut hemat saya, kalau yang keterlaluan sedemikian rupa tentu tidak patut juga, sangat tidak patut. Tapi kalau kritikan-kritikan itu sebatas kritik dan masukan-masukan sekeras apapun tentu diperlukan oleh presiden untuk mengkoreksi diri. Tapi kalau sudah mengarah penghinahan merendahkan derajat presiden, tentu harus kita pikirkan sebagai simbol negara, sebagai kepala negara. Nah, tapi kita lihat apakah presiden sebagai simbol negara sepakat atau tidak nih ya. Kita lihat Pak Fikar bagaimana pandangannya bahwa ini presiden sebagai simbol negara kemudian memang harus dilindungi sehingga perlakuannya berbeda dengan masyarakat biasa seperti itu Pak Didi. Ya sudah pasti dia warga istimewa tapi tanpa, apa namanya, tentu ada hal-hal khusus menjaga harkat dan martabatnya ya. Oke, baik. Pak Fikar tanggapannya? Ya, dalam sebuah negara kerajaan itu benar simbolnya itu rajanya. Raja yang sekaligus kepala pemerintahan. Ya, tapi dalam negara demokrasi ya, yang menjadi simbol seperti juga yang dikebuangkan oleh konstitusi kita yang tadi ditayangkan itu, lambang negara, simbol negara itu adalah Garuda Pancasila, gitu ya. Karena apa? Karena dalam negara demokrasi, presiden itu kalau mengacu kepada orang 5 tahun sekali ganti, gitu ya. Jadi bukan itu lambang negara. Nah, tapi kalau saya sepakat bahwa kalau sampai membakar foto presiden apa segala macam, tapi itu urusannya sebenarnya, urusan kesiapan-kesiapan keamanan, kemudian ada lagi delik yang diterapkan, maksudnya mengganggu ketertiban umum, merusak barang-barang milik orang lain, itu bisa banyak pasal yang diterapkan, gitu. Oke, baik. Ya, tidak harus melalui pasal penghinaan terhadap presiden. Karena apa? Kalau terjadi pasal penghinaan presiden dihidup lagi, ini akan menjadi undang-undang supersik baru, kalau menurut saya. Baik, Pak. Artinya, orang bisa dituduh melawan pemerintahan hanya karena dianggap menghina presiden. Dan pasal ini akan menjadi sangat royal digunakan oleh kekuasaan nanti. Oke, artinya Pak Fikar, ini pasal mengenai penghinaan presiden memang tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara demokratis, karena itu cocok untuk negara kerajaan, menurut Pak Fikar, Pak Didi. Saya kira kalau sudah penghinaan yang keterlaluan lalu mengarah kepada fitnah, ya. Kita ingat di zaman PSB sempat ada fitnah yang luar biasa dilakukan pada saat itu. Kalau fitnah kalau tidak salah ada pejabat-pejabat yang diberikan kendaraan dituduh oleh salah satu pihak, ternyata tidak ada bukti. Tapi kan menurut Pak Fikar ini ada banyak pasal sebetulnya yang bisa menjerat. Tidak harus kemudian dalam satu pasal yang judulnya adalah penghinaan presiden, seperti itu. Kalau presiden diperlakukan sebagai warga negara biasa-biasa saja, bayangkan dalam betapa repotnya presiden harus menanggapi hal-hal ini sedemikian rupa. Apalagi, apa namanya, kritikan-kritikan ini kan ada siat di zaman SBI, kita ingat itu ada lebih dari 300 yang bisa dilaporkan, yang sudah mengarah ke fitnah. Nah, kalau presiden diperlakukan sebagai masyarakat biasa demikian, betapa sangat repotnya gitu ya. Oleh karena saya pikir kriterianya ini harus lebih-lebih jelas lah mengenai penghinaan ini ya. Penghinaan kalau sudah mengarah kepada hal yang fitnah, lalu itu bisa mengganggu juga membuat keresahan masyarakat. Saya pikir harus dipikirkan, kehormatan presiden itu tetap harus ada pasal yang melindungi. Ini nampaknya pasalnya dilematis sekali ya, di satu sisi dikatakan ini nampaknya mengancam demokrasi, mengancam kebebasan berpedapat, ini kemudian dibatalkan oleh MK, tapi di satu sisi menurut Anda adalah ini untuk melindungi martabat dari presiden itu sendiri, seperti itu ya. Nah, dengan adanya delik aduan ini kan menarik juga ya, di dalam pasal yang baru ini agak berbeda dengan yang dibatalkan oleh MK. Usulannya ini ada delik aduan, sehingga presiden juga tidak bisa sewenang-wenang melaporkan orang-orang yang menuduh beliau, apa yang menghina beliau gitu ya. Tidak ada pagar-pagarnya, oleh karena ini tentu harus dibuka diskusi yang lebih jauh lagi. Kalau saya sepakat demokrasi tidak boleh dimatikan. Saya pikir justru itu, itu masukan yang berharga dan pengalaman 10 tahun Pak SBI, kritikan yang luar biasa, yang tajam, yang menyakitkan, tapi selalu menjaga pada demokrasi itu sebaiknya. Nah, kita akan buka diskusi dengan masyarakat, kita akan sapa pemirsa berita satu, ada Bapak Hairu dari Palu, Sulawesi. Pak Hairu, selamat pagi. Halo, Pak Hairu, selamat pagi. Pak Hairu? Ya, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Hairu, mungkin bisa memberikan tanggapan yang mengenai pasal penghinaan Presiden, menurut Anda sebagai anggota masyarakat, apakah pasal ini diperlukan, atau menurut Anda ada solusi lain? Ya, kalau menurut saya... Ya, silakan Pak Hairu, langsung dengan pendapat ataupun tanggapan Anda. Ya, kalau menurut saya, selaku masyarakat mengenai pasal penghinaan Presiden ini sebetulnya tidak terlalu kritis untuk adanya pasal tersebut. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tadi, bahwa sebenarnya Presiden dapat menggunakan pasal-pasal mengenai penghinaan tersebut, sebenarnya itu sudah cukup. Karena kan pasal ini juga sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ditutup oleh MK, karena tidak sesuai dengan asas demokrasi yang saat ini berkembang di negara kita. Kemudian juga sebagaimana disampaikan oleh para ahli tadi, bahwa kita mencegah terjadinya penyalahgunaan pasal ini, karena dikhawatirkan dengan tidak jelasnya poin-poin perbedaan antara kritik dan penghinaan, itu khawatirnya akan menjadi bemerang untuk proses demokrasi yang berjalan di negara kita. Jadi sebetulnya kami selaku masyarakat menganggap bahwa pasal tersebut belum terlalu dibutuhkan. Karena sebagaimana negara kita adalah negara demokrasi yang tidak mungkin tidak lepas dari kritik dan saran daripada masyarakat itu sendiri. Baik. Pak Hayro, terima kasih telah memberikan tanggapannya dalam dialog jurnal pagi. Pak Didi, ini dari anggota masyarakat mengatakan ini belum perlu kemudian untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden. Terlebih kekhawatirannya adalah mencegah penyalahgunaan wenang dari pasal ini sendiri, seperti itu. Saya kira harus ada pengkajian yang dalam, yang memang kalau sampai bisa mengganggu proses demokrasi, mematikan orang-orang yang bisa bersuara keras menghidupkan si Presiden, itu mengkhawatirkan juga. Artinya kalau dilihat dari mempertimbangkan manfaat dan juga kemudian nantinya benefit ataupun negatifnya, apakah menurut Anda perlu menghidupkan kembali pasal penghinaan ini, seperti itu? Kalau nanti kriterianya lebih jelas, ini kan masih di dalam perdebatan yang panjang ya. Ini perlu. Kalau di MK ada yang beda, yang harus kita kaji lebih jauh. MK ini unik putusannya nih ya. Di satu sisi, terhadap Presiden Indonesia kan dihapus, dihilangkan. Tapi terhadap kepala negara asing yang ada di sini itu ada sanksinya kalau dihina. Jadi ada yang berbeda. Saya kira perlu kita telah lebih jauh. Kan sangat nggak adil kalau kepala negara dari negara kita sendiri boleh seenak-enaknya dihina, diinjak-injak fotonya dan sebagainya. Tetapi sementara kepala negara asing di dalam pada saat pembatalan itu tidak berlaku. Ini jadi ambivalen, jadi masalah. Tapi sekali lagi pengkajian yang dalam supaya tidak merugikan kepentingan masyarakat luas yang kritis dan ingin memperbaiki negara ini, perlu dipikirkan lebih. Baik. Pak Fikar, tangkapan ya? Ya, saya bilang gini. Satu, ya kalau mendengar pasal itu menjadi pasal delik aduan, itu menjadi redan dan berlebihan. Karena 310 pun delik aduan. Dan jelas koridurnya yang menyakut kepentingan umum itu bukan pencemaran. Itu jelas, 310 itu sangat jelas. Ada konteksnya gitu. Ya, itu satu. Terus yang kedua, soal pencemaran, apa, keputusan MK yang tidak membatalkan negara lain, ya itu kalau menurut saya bentuk dari penghormatan kita terhadap negara lain, bukan kita dalam pengertian ini, kita sebagai bangsa. Kalau ada kepala negara lain, apakah itu raja, apakah itu presiden, menjaga kehormatannya. Itu sama dengan menjaga muka kita sendiri, gitu. Kalau persoalannya pasal itu. Nah, tapi kalau pasal yang khusus untuk presiden, itu kalau sekarang pokoknya diajukan sebagai delik aduan, sudah cukup 310, sudah jelas ada koridornya. Sepanjang menyangkut kritik, sepanjang menyangkut kepentingan umum, tidak bisa itu disebutkan sebagai pencemaran atau penghidaan. Nah, oleh karena itu sebenarnya kekhawatirannya adalah pasal ini akan menjadi pasal supersip baru. Akan banyak digunakan nanti ketika ada orang yang berkreasi sedikit berbeda pendapat dan apa segala macam, itu akan dipakai ini sebagai pasal untuk mematikan kreasi itu. Pak Fikar, banyak hal saya sepakat. Tapi tadi mengenai, kok kepala negara asing tidak apa-apa dilindungi sedemikian rupa ya, sementara kepala negara kita sendiri boleh diinjak-injak, dihina-hina, ini kan kurang fair juga. Saya kira, jadi, saya mungkin kita, inilah, perlu kita kaji lebih jauh lagi. Kepala negara kita dengan penduduk 250 juta ini kan kehormatannya kita jaga. Kehormatannya kita jaga, tapi di satu sisi bagaimana demokrasi itu jangan sampai, ya itu saya sepakat ya, demokrasi dimatikan, demokrasi terancam itu saya nggak mau juga. Jadi ini perlu diskursus, perlu pendalaman yang lebih jauh. Jadi, sangat tidak adil kepala negara asing sementara tidak apa-apa. Kepala negara sendiri boleh diinjak-injak, dihina-hina, diludahi, kan nggak benar juga. Baik, Bapak-Bapak, Pak Fikar, dan juga Pak Didi, kita akan lanjutkan perbincangan seperti biasa, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.